Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, bersyukur tuan para kudus, pengabungan dosa, kebangkitan rada, kehidupan negara amin. Shalom sahabat katolik ukrain, selamat datang di negara tempat yesus di baptis, yeay Jordania, negara yang beribu kota di kota aman, inilah dia negara yang bersebelahan langsung dengan negara Israel. Seperti apa sih kehidupan umat katolik khususnya di negara Jordania? Tentunya kehidupan umat katolik di negara Jordania ini sangat jarang terekspos, apalagi di Indonesia. Dan ada ritus apasajakah di sana? Langsung saja! 1. Sejarah Umat Kristen Jordania adalah salah satu komunitas Kristen tertua di dunia. Kristen di sini baik katolik, protestan maupun ortodoks. Dan, mayoritas kekristenan di negara Jordania adalah umat Kristen Ortodoks, yang masuk wilayah Patriarkat Ortodoks Yerusalem dan Tanah Suci, Yerusalem. Umat Kristen Ortodoks Jordania diakini berjumlah sekitar 300 ribu jiwa, yang mencakup hampir 60% lebih dari total kekristenan di Jordania. Sisanya merupakan katolik dan beberapa lainnya komunitas protestan. Banyak dari kekristenan di Jordania adalah keturunan dari suku Ghassanid dan Latmit Arab Kunuh. Dan sepanjang sejarah, mereka berbagi nasib dan perjuangan bersama penduduk yang beragama Muslim. Pada tahun 630, selama masa hidup Nabi Muhammad, banyak orang Kristen Jordania ikut bergabung dengan pasukan Muhammad, yang dipimpin oleh putra angkatnya Said Harita dan sepupunya Jafar bin Abi Talep. Bertempur melawan tentara Bizantium. Sesama Kristen Ortodoks, mereka bertempur di pertempuran Mutah di Karak. Karena pertempuran inilah, mereka mendapatkan nama suku mereka yaitu Uzaizat, yang berarti Bala Bantuan. Dan salah satu uskup dari gereja Ortodoks, Vautual sendiri berasal dari suku-suku ini. Pada tahun 1099, selama Perang Salib pertama, beberapa orang gugur oleh tentara salib di kejatuhan Yerusalem bersama kaum Muslim. Kemudian dari tahun 1916 sampai 1918, selama pemberontakan Arab hebat, mereka bertempur dengan Muslim Arab melawan pasukan Ottoman. Mereka kemudian mendekam selama beberapa dekade bersama dengan rekan-rekan Muslim mereka di bawah mandat kolonial protestan, dan dalam Perang Arab Israel tahun 1948, 1967, dan 1968. Mereka berperang dengan Muslim Arab melawan Israel. Orang Kristen Yordania tidak hanya membela Yordania, tetapi juga membantu membangun Yordania, memainkan peran utama di bidang politik, pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata, pertanian, sains, budaya, dan banyak bidang lainnya. Umat Kristen di sana sangat terintegrasi dengan baik dalam masyarakat Yordania, dan memiliki tingkat kebebasan beragama yang tinggi, meskipun mereka tidak bebas untuk menginjil. Mereka merupakan bagian penting dari elit politik dan ekonomi kerajaan. Umat Kristen Yordania menikmati peluang ekonomi dan sosial yang tinggi di kerajaan Hashem di Yordania, dibandingkan dengan rekan sesama agama mereka di negara timur tengah lainnya. Umat Kristen diberikan 9 dari total 130 kursi di Parlemen Negara Yordania, dan juga memegang jabatan penting kementerian, pengangkatan duta besar, dan posisi pangkat militer tertinggi. Umat Kristen Yordania diizinkan oleh sektor publik dan swasta untuk meninggalkan pekerjaan mereka untuk menghadiri Misa pada hari Minggu. Semua upacara keagamaan Kristen dirayakan di depan umum di Yordania. Orang Kristen telah menjalin hubungan baik dengan keluarga kerajaan dan berbagai pejabat pemerintah negara Yordania, dan mereka memiliki pengadilan gerejawi sendiri untuk masalah status pribadi. Pemerintah Yordania juga telah berkontribusi untuk memulihkan siara ke tempat pembaptisan Yesus Kristus, yaitu di Sungai Yordan. Umat Kristen yang terlibat dalam politik Yordania meliputi, antara lain, Rajai Muasir yang saat ini merupakan wakil Perdana Menteri. Ada juga Dina Kawar yang adalah duta besar Yordania untuk Amerika Serikat saat ini. Ia merupakan wanita Arab pertama yang memimpin Dewan Keamanan melalui kursi Yordania, yang juga merupakan seorang Kristen Yordania. Ada juga Raja Abdullah yang merupakan pendukung setia umat Kristen Arab. Yordania adalah bagian dari Tanah Suci Yerusalem, situs-situs Alkitab yang terdapat di negara Yordania antara lain, Al-Maktas, yaitu sebuah tempat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian ada situs Gunung Nebo, tempat Musa memandang ke Tanah Perjanjian. Ada juga Um Ar-Rasas, sebuah garnisun Romawi yang dibentengi yang berisi 16 gereja Bizantium. Madaba yang memegang peta Madaba, yang merupakan peta mosaik tertua Tanah Suci. Makairus yang merupakan puncak bukit berbenteng yang menghadap ke laut mati di mana Yohanes Pembaptis dipenjarakan dan dieksekusi. Serta sebuah wilayah yang kini bernama Umkais, yang dulunya bernama Gadara, tempat di mana Yesus mengusir setan dari seseorang di dekat pantai laut Galilea. Di Yordania bagian utara ada sungai kecil tempat seorang malaikat bertemu dan bergulat dengan Yaakub. Batu yang dipukul oleh Musa untuk mengeluarkan air, dan juga makam Harun keduanya berada di negara Yordania bagian selatan. Peruntuhan benteng orang Amon berada di gunung yang menghadap ke pusat kota Aman, yaitu ibu kota dari negara Yordania. Merupakan juga tempat Raja Daud membunuh suami Batsheba, Uriah orang Het. Ada banyak kastil Arab dan Frank dari periode Perang Salib di Yordania. Yang paling terkenal adalah kastil Atslun yang terletak di distrik Atslun di Yordania bagian utara. Kastil lainnya termasuk Montreal, yaitu kastil Tentara Salib dan Kerak. Kota Fuheis dan kota Al-Husun adalah dua kota di negara Yordania yang penduduknya mayoritas beragama Kristen. Adapun, beberapa ahli mengatakan bahwa gereja tertua yang dibangun di dunia terletak di negara Yordania bagian selatan, khususnya di kota Akabah. 2. Wilayah Pastoral Umat Katolik di negara Yordania hampir seluruh ritus terdapat di negara ini, kecuali Ritus Alexandria. Umat Katolik Yordania tersebar ke 5 ritus dan memiliki 5 ritus wilayah masing-masing. Yang pertama, Ritus Roma, terdiri atas satu keuskupan atau Patriarkat Suci Yerusalem di mana Patriarkat Suci Yerusalem ini tidak hanya mencakup umat Katolik Yordania, tapi juga tiga negara yang lainnya, yaitu Israel, Palestina, dan umat Katolik di Siprus. Yang kedua, Ritus Armenia, memiliki satu Patriarkat Eksarkat Yerusalem dan Aman yang meliputi tidak hanya Yordania, tapi juga Israel dan Palestina. Kemudian, Ritus Kaldea terdiri atas satu Patriarkat Teritore Dependent Yordania, yang hanya meliputi negara Yordania. Kemudian, ada Ritus Bizantin, khususnya gereja Yunani Melkit. Mereka memiliki dua wilayah keuskupan, yaitu Keuskupan Agung Banias, yang juga tidak hanya mencakup umat Katolik Ritus Bizantin di Yordania, tapi juga mencakup umat Katolik Ritus Bizantin di negara Lebanon. Kemudian, ada Keuskupan Agung Petra dan Philadelphia, yang hanya mencakup wilayah umat Katolik di negara Yordania. Ritus Antiochia ini di negara Yordania terdiri atas dua gereja, yaitu Ritus Antiochia khususnya gereja Maronit dan Ritus Antiochia khususnya gereja partikular Suria. Nah, untuk gereja partikular Maronit, umat Katolik memiliki satu wilayah, yaitu satu Patriarkat Eksarkat Yordania, yang hanya mencakup negara Yordania. Kemudian, untuk gereja partikular Suria, umat Katolik memiliki satu wilayah, yaitu satu Patriarkat Eksarkat Yerusalem, yang tidak hanya mencakup umat Katolik di negara Yordania, tapi juga di negara Israel dan Palestina. 3. Petugas Pastoral Umat Katolik di negara Yordania tentunya dilayani oleh para petugas pastoral untuk tumbuh kembang iman mereka. Untuk Ritus Roma, data 2017, jumlah pastur mencapai 480 pastur, 10 diakon, kemudian ada 617 frater, dan 997 suster, yang dimana mereka tidak hanya melayani umat Katolik di negara Yordania, tapi juga umat Katolik di Patriarkat Suci Yerusalem, yang mencakup juga negara Israel, Palestina, dan Siprus. Kemudian, untuk Ritus Timur, yang juga merupakan gabungan dari 4 ritus tadi, yaitu Ritus Armenia, Kaldea, Bisantin, dan Antioquia, mereka memiliki para pelayan pastoral atau petugas pastoral yaitu 47 pastur, 7 diakon, 6 frater, 15 suster, yang juga melayani Israel dan Palestina. 4. Kondisi Umat Kekristenan di negara Yordania pada umumnya mencakup 6% dari total penduduk negara Yordania tahun 2015. Namun, di tahun 1930, umat Kristen di negara Yordania pernah mencakup 20% dari total penduduk. Mengapa di tahun 2015 menurun? Karena sebagian besar umat Kristen di negara Yordania meninggalkan Yordania dan keluar dari negaranya, pergi ke negara-negara lain demi keamanan hidup, karena waktu itu masih mengalami intoleransi. Nah, sebagian besar Kekristenan di negara Yordania ini berasal dari etnis Arab. Adapun, rincian Kekristenan di negara Yordania, 67% merupakan Ortodoks, 26% merupakan Katolik, dan sisanya 7% merupakan Protestan. Kita masuk pada umat Kristen khususnya kekatolikan di negara Yordania. Nah, di negara Yordania ini, umat Katolik dapat kita bagi ke dalam beberapa ritus. Yang pertama, ritus latin, terdiri atas 321.500 umat yang tidak hanya tersebar di negara Yordania, tapi juga di negara Israel, Palestina, dan Siprus yang mencakup wilayah Patriarkat Suci Yerusalem. Sedangkan, khusus umat Katolik ritus latin atau ritus Roma di negara Yordania mencapai 80.000 jiwa. Kemudian kita masuk pada ritus timur yang terdiri atas 4 subritus. Yang pertama, ritus Armenia memiliki 500 umat Katolik yang tidak hanya tersebar di negara Yordania, tapi juga di Israel dan Palestina. Kemudian ada ritus Kaldea, 3.600 umat di negara Yordania. Kemudian ada ritus Bizantin, khususnya gereja Yunani Melkit, terdiri atas 33.500 umat yang juga mencakup umat di negara Lebanon. Sedangkan, khusus umat Katolik ritus Bizantin di negara Yordania terdiri atas 32.000 umat. Kita masuk pada ritus Antioquia, terdapat sekitar 2.500 umat. Dengan rincian, untuk gereja partikular Maronit, itu terdiri atas 1.000 umat Katolik di negara Yordania. Kemudian untuk gereja partikular atau gereja Katolik Suria, terdiri atas 5.241 umat yang tidak hanya mencakup negara Yordania, tapi juga mencakup Israel dan Palestina sesuai dengan wilayah gereja Winia. Namun, untuk negara Yordania sendiri, umat Katolik khususnya ritus Antioquia, gereja Suria, mereka terdiri atas 1.500 umat. Sehingga, total umat Katolik di negara Yordania mencapai sekitar 119.000 umat atau mencakup sekitar 2% dari total penduduk negara Yordania. 5. Gereja Ada pun gereja-gereja Katolik yang terkenal di negara Yordania, dapat kita lihat seperti berikut. Yang pertama, gereja Katolik Paroki Bunda yang menerima kabar sukacita, aman, yang terletak di ibu kota negara Yordania. Yang kedua, ada gereja Katolik Paroki Santo Yosep, yang terletak di kota aman, ibu kota dari negara Yordania, yang tentunya juga merupakan gereja Katolik ritus Roma. Ada pun, gereja Katolik untuk ritus latin tidak terdapat di negara Yordania, karena pusatnya berada di negara Israel. Kemudian, ada gereja Katolik Paroki Katedral Santo Sarbel Maklov, yang terletak di kota aman, yang merupakan gereja Katolik ritus Antioquia, khususnya Maronit. Kemudian, ada gereja Katolik Paroki Katedral Bunda Pencinta Damai, aman, yang merupakan gereja Katolik ritus Kaldea. Kemudian, ada gereja Katolik Paroki Katedral Santo Georgius, aman, yang merupakan gereja Katolik ritus Bizantin, khususnya Yunani Melkit. Nah, selain gereja-gereja yang ada, di negara Yordania terdapat situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2015, yaitu situs peziarahan tempat baptis Betania di luar Yordania, yang terletak di wilayah Balkah di negara Yordania. Di sinilah tempat Yesus dibaptis oleh Santo Yohanas Pembaptis di sungai Yordan. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Yordania. Wah, luar biasa ya! Semoga kiranya, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang dibaptis di sungai Yordan, yang datang membawa pembaharuan, Semoga kiranya umat Katolik di negara Yordania terus bertumbuh, demi membawa kabar sukacita dan pembaharuan bagi negara Yordania. Sekian dan terima kasih.